Kegiatan penyeluhan tentang pengembangan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Sanggau di Desa Balai Belungai, Kecamatan Toba ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau. Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, pada Jumat kemarin. Kegiatan penyeluhan diharapkan Yohanes Ontot dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada setiap saat pesta demokrasi digelar yang akan datang. Baik itu pemilihan presiden, pemilihan gubernur, legislatif, dan pemilihan bupati. Yang akan datang, kalau ini tidak dilakukan penyeluhan tentu masyarakat ini kan bisa terombang-ambing. Bisa-bisa dia menjadi abstain atau menjadi golpun. Tadi saya lupa ngomong, tapi mudah-mudahan nanti narasumber ini bisa ngomong itu. Tapi Pak Anton kan tidak bisa dengar golpun-golpun, tapi nantilah. Yang kita takutkan ini kan orang hilang kepercayaan. Baik kepercayaan pada penyelenggara pemilu, kepercayaan pada kandidat-kandidat. Nah tetapi lebih berbahaya ketika dia tidak menjatuhkan pilihannya di dalam sebuah pesta demokrasi ini. Lebih parah lagi kan? Nah oleh karena itu kita berharap jangan sampai ada orang yang tidak menjatuhkan pilihannya atau jangan dia sampai golpun dalam sebuah pesta demokrasi ini. Menurut Ontot, kegiatan penyeluhan yang menghadirkan pemateri dari Bawaslu maupun KPU ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pesta demokrasi. Sehingga diharapkan tidak ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golpun guna menentukan pemimpin nantinya. Dari Kabupaten Sanggau, Teodardus Pontipi memberitakan. Terima kasih telah menonton!